Pendekar 1 Jurus Jilid 14 Keluhan yang penuh kepiluan itu bahkan tidak berhasil menggerakkan sinar metuk kedua orang di hadapannya, jarak antara mati dan hidup bagi mereka ibaratnya jarak ujung pedang di depan dada mereka. Akhirnya, dengan putus asa AYCMG menghela nafas, ia menunduk dan memandang ujung jarum yang memenuhi tubuhnya. Jarum tersebut dia yang menusuknya satu per satu ke tubuh sendiri, tapi sayang, tindakan yang mengerikan itu tetap gagal mencegah pertarungan mengadu jiwa antara kedua orang itu, sedang penderitaan badannya juga sama sekali tak dapat mengalihkan penderitaan batinnya. Ia termenung putus asa, tiba-dua tersembul senyuman pada wajahnya. Sebab dia tahu, bagaimanapun jiwa, hari ini nasibnya yang penuh penderitaan dan kepedihan serta pertikaiannya dengan kedua orang ini, baik soal cinta, dendam, budi dan apapun akan mengalami penyelesaian yang abadi. Dalam pada itu Hwi Giok sedang berlari keluar, lorong rahasia yang dirasakan amat panjang dan tiada habisnya ketika datang tadi, sekarang rasanya berubah menjadi jauh lebih pendek. Dalam sekejap ia sudah mencapai ujung lorong, ia lihat cahaya yang memancar masuk lorong rahasia. Sambil mengembuskan napas lega ia berpikir, lorong rahasia ini sangat gelap gulita, pantas lengsi hengte belum juga menemukan jalan masuk lorong ini. Berpikir demikian, kembali ia membatin mungkin sinar lampu yang mereka lihat tadi terpancar keluar dari celah dua gua di mana lenggol siancu berada, tentu saja mereka tak menemukan tempatnya, sebab di situ tidak ada pintu masuknya. Berpikir demikian ia lantas melompat ke atas, telapak tangannya bertahan pada pinggiran gua dan melejit ke atas. Kungfunya sekarang telah peroleh kemajuan yang pesat, tak kala badannya mengapung ke atas tiba dua sebuah telapak tangan yang dingin mencengkeram uratna di pergelangan tangannya, suatu kekuatannya yang amat besar menariknya ke atas. Jangan tegang, aku, orang itu berbisik sesudah kaki menginjak permukaan tanah di bawah sinar bintang tertampaklah lengkok siangbok yang bermuka dingin sedang memandangnya dengan penuh perasaan khawatir. Kemana kau telah pergi? Apakah menemukan sesuatu segera lenghon tiok menegur? Meskipun dingin suaranya tapi penuh rasa khawatir dan perhatian besar, Hui diok merasakan betapa hangatnya sikap mereka berdua, perasaannya seperti halnya bertemu dengan sanak keluarga sendiri. Secara ringkas ia ceritakan kejadian aneh yang ditemuinya barusan kemudian dengan nada bersungguh-sungguh ia memohon kepada mereka agar jangan ikut masuk ke dalam dua rahasia, selamanya ia tak pernah menipu, selamanya tak pernah berbohong untuk mencapai apa yang diinginkan. Secara jujur dan berterus terang ia memohon, kira demikian biasanya dapat membuat orang sungkan untuk menolak permintaannya. Lengkok siangbok tercengang sehabis mendengar penuturan tersebut bahkan bagi lengkok siangbok yang angkuh dan dingin, nama besar Cian Jiusu Seng serta Lenggoat Sian Chu cukup cemerlang. Dengan rasa terkejut mereka saling pandang sekejap, tiba-tiba lenghon tiok tertawa, siapa yang percaya? Siapa yang akan percaya gumannya? Percaya apa? Tanya Hui Giok bingung, apa yang kukatakan adalah kejadian yang sebenarnya siapa tahu bahwa seorang pemuda yang mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Leng Heng Pan Chiang, Lenggoat Sian Chu dan Kim Tong Giok Li, Sebetulnya cuma seorang yang tak mahir ilmu silat, Tukas Leng Heng Tiok sambil tertawa, dan siapa pula yang menyangka kalau pemuda yang sama sekali tak berilmu silat itu dalam waktu setahun telah mempunyai nama besar yang menggetarkan dunia persilatan ya? Mungkin kejadian tersebut merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi di dunia persilatan, Lengkobok menambahkan sambil tersenyum. Sejak kedua orang ini berkumpul dengan Hui Giok, senyuman yang menghiasi wajah mereka sudah bukan kejadian yang aneh. Kadang dua kemulian dan kebajikan serupa embusan angin di musim semi yang hangat dan dapat melumarkan salju yang dingin. Hui Giok melenggong ku kira kalian sedang keheranan dan tidak percaya pada apa yang ku katakan gumamnya. Leng Hon Tiok tersenyum jian Jiyu Suseng yang termaskur dalam dunia persilatan ternyata ada dua sekujur badan Lenggoat Sian Chu tertancap jarum, walaupun semuanya merupakan kejadian yang cukup bikin orang terheran dua, tapi semua kejadian itu bila dibandingkan dengan kejadian yang menimpa dirimu, semua itu tidak terhitung apa dua, hanya kau sendiri saja tidak mengetahuinya bila kau hendak turun ke bawah lagi, cepatlah lakukan ujar Lengkobok, kami akan menantimu di sini. Hui Giok termangu sejenak, seakan dua sedang meresapi makna ucapan mereka, seakan akan merasa aneh mengapa kata-kata mereka dapat berubah selembut itu. Kemudian ia tertawa dengan rasa terima kasih lalu ia melompat turun lagi ke dalam liang rahasia. Memandang bayangan pemuda yang lenyap di dalam liang, Lengkobok menghela nafas panjang dan berkata, Ai, bocah ini, selamanya ia lebih memperhatikan urusan orang lain daripada urusan sendiri. Leng Hon Tiok tersenyum, tiba-tiba ia berkata dengan kening berkerut sungguh taknya Jian Jiu Suseng itu ada dua orang, pantas orang perselatan sama bilang tindak tanduk Jian Jiu Suseng kadang baik dan sering juga jahat, jejaknya sukar diikuti, hari ini berbuat kebaikan di wilayah Kang Lam, besok paginya sudah berbuat kejahatan di wilayah Hopak. Maklum, pemegang perannya ternyata ada dua orang kembar. Lengkobok menghela nafas panjang, sebetulnya dalam dunia perselatan terdapat banyak tokoh-tokoh semacam dongeng, banyak cerita yang luar biasa, tapi dibalik manusia dan cerita tersebut seringkali tersimpan sesuatu yang tak akan diketahui orang dan merupakan rahasia sepanjang zaman, seperti halnya, seperti halnya, seperti halnya dengan kita berdua bukan sambung Leng Hon Tiok. Dua orang bersaudara itu saling pandang dengan tersenyum, betapapun kencangnya angin malam yang berembus di puncak Hang San tak nanti akan membuyarkan senyuman pada wajah kedua orang itu. Sinar bintang semakin redup, karena kabut tebal telah menyelimuti lereng pegunungan itu. Di dalam lorong rahasia menggemalah suara Leng Goat Sian Chu yang memilukan dan menyayat hati Sudahlah, hentikan pertarungan mengapa kau harus berbuat demikian. Dendam kesumat pada 40 tahun yang lalu apakah tak dapat diselesaikan sampai di sini saja? Apalagi dia, dia sudah-sudah menyadari kesalahannya tanpa sadar Hwi Giok meringankan langkah kakinya. Terdengar ia berkata lagi, lah telah menerima penderitaan serta penghinaan yang tak dapat diterima oleh siapapun, semua ini bukankah lantaran kau? Apakah semua itu masih belum cukup untuk menebus kesalahannya pada masa kecil? Tidak seharusnya kau desak dia sehingga buntu, kau, kau, Masakah kau tega membinasakan saudara kandungmu sendiri, betapa sedih dan memilukan ucapan tersebut, membuat siapapun akan iba bila mendengarnya. Hwi Giok merasakan kepedihan yang luar biasa muncul dari hati sanubarinya langkah kakinya semakin ringan. Kata-kata memilukan itu terputus, lalu disambung lagi lebih jauh, Tiong Jing, kau sudah menerima banyak penderitaan serta percobaan, apakah kau tak dapat bersabar sedikit lagi? Bagaimanapun juga, engkau lah yang salah. Engkau yang salah lebih dulu kepadanya, bukankah demikian kata-kata yang diselingi isak tangis kembali menggema, aku tahu semuanya ini lantaran diriku, bila tiada aku, sebetulnya kalian dapat-dapat lebih sabar, tapi, kalian harus tahu aku juga manusia, dapatkah ku saksikan semua kejadian ini? Aku bersedia mati di hadapan kalian detik ini juga, tapi, tapi aku tak tega menyaksikan salah seorang di antara kalian mati di tangan kalian sendiri, darah, perkataannya terhenti, dalam lorong yang seram hanya bergema kata darah, kata tersebut mendengung tiada hentinya. Bagaimanapun jua darah adalah cairan yang kental, katanya lagi dengan terisak kemohon kepadamu, lepaslah tangan kalian, mau bukan? Hui Giok hampir saja tak berani bernapas keras-keras, selangkah demi selangkah ia maju ke muka dan akhirnya tiba di ujung sana. Sinar lampu masih redup, ia memandang ke depan, suatu pemandangan yang mengerikan. Siapa tahu, pada waktu sorot matanya bergeser air muka orang di sebelah kiri yang kaku seperti arca tiba-tiba mengalami perubahan, menyusul perubahan yang hampir sukar terlihat itu, kedua telapak tangannya yang dirangkap satu sama lain itu mendadak mengendur dan terbuka. Air muka lenggoat siancu berubah hebat tiung jeng, teriaknya. Belum habis teriakan tersebut, terkilas senyuman pada wajah orang di sebelah kanan, telapak tangannya yang dirangkap menjadi satu tiba-tiba juga direntangkan keluar. Ujung pedang yang tajam seketika menancap di dada titik hampir bersamaan waktunya menancap di dada mereka. Darah kental berwarna merah bermunkratan, darah panas masing-masing munkrat ke tubuh lawan, darah mereka saling berbaur, tubuh mereka saling menempel, mereka tak dapat menyaksikan lagi kesedihan atau kegembiraan Aye Ching, hanya jeritan kaget melengking perempuan itu akan menggema untuk selamanya di telinga mereka, mengiringi mereka menuju ke alam yang bakar. Detak jantung orang yang di sebelah kiri telah berhenti, dia adalah Seng Kaka. Ia sedetik lebih cepat meninggalkan dunia yang fana ini daripada lawannya, ia sedetik lebih cepat mengakhiri hidupnya. Orang di sebelah kanan mulai mengatupkan kelopak matanya, tapi tenggorokannya masih sempat meninggalkan serentetan suara, B.A.A. bagaimanapun jua, dia, dia tetap menyayangi aku, suara itu makin lama makin lirih, dan akhirnya lenyap bersama jiwanya, pertarungan telah berhenti, jiwa pun lenyap. Cinta, dendam, budi, benci, akhirnya ikut hanyut bersama buyarnya kehidupan mereka. Semua pertikaian yang sukar diselesaikan, semua dendam kesumat yang terukir dalam hati, semua penderitaan maupun kegembiraan akhirnya dengan paruh harus tunduk di hadapan kematian. Hanya darah kental mereka berdua masih menepes dan menggumpal menjadi satu, hingga sukar untuk dibedakan lagi. Kehidupan kedua bersaudara yang penuh keandahan dan cemerlang, tapi juga penuh derita itu hampir dimulai pada saat yang sama, dan sekarang juga berakhir hampir pada waktu yang sama. Lenggoat Siancu bukan Dewi lagi, pada saat itu, baik jiwa maupun raganya seakan-akan berubah jadi beku, jerit lengking yang memekak telinga masih mendengung dalam lorong rahasia, masih mendengung di telinga hui diok. Ia berdiri dengan kaku, hingga Aye Ching menjerit untuk kedua kalinya sambil menubruk tubuh kedua orang itu. Hui diok merasa suasana sedemikian hening seakan-akan dunia telah kiamat, isak tangis yang semula masih terdengar, lambat laun pun lenyap satu ingatan tiba dua berkelebat dalam benaknya. Lenggoat Siancu sangat sedih mengapa tidak menangis bagaimanapun dia memang anak yang pandai, ia tahu hanya ada dua jawaban atas pertanyaan ini. Kecuali rasa sedih yang kelewat batas membuatnya jadi kaku dan tak sadar atau dia tidak perlu sedih lagi karena ia telah mengambil keputusan nekat akan bunuh diri. Tak terkirakan rasa khawatirnya setelah berpikir demikian, cepat ia memburu maju dan berseru dengan gemetar Rai, Kau, kau, pelahan lenggoat Siancu berpaling, meski wajahnya yang pucat masih penuh air nata, tapi kerlingan matanya yang tajam menunjukkan keteguhan hatinya. Ia memandang beberapa kejap ke arah Hui diok, lalu menjawab, Anak diok, kembali kita berjumpa lagi kata-kata yang seharusnya di ucapkan dan semenjak tadi ternyata baru sekarang dikatakan, tentu saja arti katanya sudah jauh berbeda. Diam-diam Hui diok menghela nafas, Ai selama beberapa hari belakangan ini, Kau, kau sebenarnya dia ingin bertanya, Baikkah kau tapi dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba ia merasa pertanyaan semacam itu sebenarnya tak perlu diajukan. Maka ia pun menghela nafas pula dan berkata, Beberapa bulan berselang aku telah bertemu dengan, Aku tahu, tukasaya cing sambil mengangguk akulah yang suruh mereka ke sana, Anak diok kau tahu aku menyukai dirimu, sebab jarang sekali orang berhati mulia yang kujumpai di dunia ini, Hui diok berusaha menekan rasa sedihnya, tapi himpunan kepedihan di dalam dada terasa bagaikan batu besar yang menindihnya sehingga tak mampu berbicara. Di antara kilatan cahaya yang terpantul dan batuf tiba-tiba Lenggoat Siancu tersenyum, senyuman dalam kepedihan ini tampak jauh lebih mengharukan daripada isak tangis. Dengan senyuman semacam itu dia amati Hui diok beberapa kejap, kemudian ucapnya dengan lembut, Aku benar-benar gembira karena dapat berjumpa lagi denganmu, Kau, kau banyak berubah dan lebih besar daripada dulu, sekarang kau tampak sebagai seorang laki-laki dewasa daripada seorang bocah. Ai dapat menyaksikan kau tumbuh dewasa, sungguh hal yang sangat baik, ia memandang kegelapan di kejauhan, itulah sinar matu yang penuh kepedihan, penuh kedukaan dan kehelampaan. Hui diok menunduk, katanya dengan tergagap. Lain waktu, kau dapat lebih sering bertemu denganku, setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia berbisik lagi, Bo, bolahkah ku cabutkan jarum yang menancap di tubuhmu itu? Pandangan Aie Chin masih terarah ke tempat jauh seakan-akan tidak mendengar perkataannya. Seakan-akan tenggelam dalam kenangan masa silam yang penuh dengan suka dan duka, lama dan lama sekali, akhirnya ia menghela nafas. Sekarang, kau telah dewasa, entah masihkah kau menurut pada perkataanku seperti dulu apa yang ku perintahkan kepadaku, pasti, pasti akan ku lakukannya, sahut Hui diok cepat. Kembali senyuman tersemingul di wajah Aie Chin. Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu, sekarang lekaslah kau berlututlah dan bersumpah akan memenuhi tiga permintaanku, bagaimanapun dan apapun yang terjadi kau harus melaksanakan menurut permintaanku dan tak akan kau pungkiri, seandainya orang lain yang mengucapkan kata-kata ini tentu ia akan mempertimbangkan lebih dulu, sebab ia khawatir orang akan menyuruhnya melakukan sesuatu yang tak diinginkannya. Tapi Aie Chin, seperti memiliki suatu kekuatan gaib, tanpa berpikir Hui diok lantas berlutut seraya berseru dengan lantang, aku Hui diok, apabila titik apabila titik. Ia tak pandai bersumpah, maka tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Terpaksa Aie CMG membantunya, apabila tak mengikuti apa yang dikatakan Aie Chin, biarlah aku disambar geledek dan mati secara mengerikan, ya, begitulah, aku wig diok, apabila tidak mengikuti apa yang dikatakan Aie Chin, biarlah disambar geledek dan mati secara mengerikan, demikian Hui diok menirukan. Kemudian sambil melompat bangun, tanyanya apa permintaanmu dengan sedih Aie CMG menghela nafas, pertama, mulai sekarang sampai akhir hidupmu, selamanya tak boleh melukai hati perempuan manapun jua, baik kau mencintainya atau tidak asal ia baik kepadamu, maka kau pun harus baik-baik melindunginya, peduli alasan apapun, tak boleh membiarkan dia dicelakai atau dirugikan orang lain, bersediakah kau aku memang tak mengizinkan orang lain mencelakai atau merugikan seorang perempuan yang baik kepadaku, seru wig diok segera. Sinar kepedihan terpancar keluar dan balik mati Aie Chin, pelahan katanya lagi sepintas lalu, pekerjaan ini tampaknya gampang dilaksanakan padahal Aie, sulit, sulit sekali, sebab di dunia ini selalu akan muncul pelbagai alasan yang aneh dua yang akan membuat kau mau tak mau harus melakukan perbuatan jahat terhadap orang yang kau cintai itu tidak, selamanya aku takkan berbuat demikian, seru wig diok sambil membusungkan dada, dengan perasaan lega Aie Chin mengangguk, anak baik, ingat baik-baik perkataanmu hari ini. Kedua, aku minta kau bersedia menemani aku selama tiga hari di sini, walaupun penderitaan apapun yang akan kau alami, kau tak boleh meninggalkan aku. Aie, tiga hari ini tentu merupakan tiga hari yang paling sengsara, karena kegelapan, lelah, dahaga dan lapar, semua ini merupakan musuh besar bagi umat manusia sejak dulu kala, semuanya akan segera berdatangan. Dapatkah kau menahan semua penderitaan itu? Bersediakah kau aku bersedia? Hui giok mengangguk penderitaan seperti apapun jua, aku sanggup menerimanya. Tiba-tiba ia teringat pada lengbok siangbok yang menanti di luar, timbul perasaan menyesal dalam hatinya. Sementara itu, lenggoat siangcu telah berkata lagi setelah menghela nafas, anak baik, aku tahu kau dapat menahan semua penderitaan itu demi aku, tapi aku pun berjanji kepadamu, semua penderitaan yang bakal kau alami itu akan memperoleh balas jasa yang berpuluh kali lebih besar daripada apa yang kau korbankan. Aku tidak menginginkan balas jasa teriak Hui giok keras-keras. Aku, aku, Aye Ching tertawa pelih, sorot matanya memancarkan rasa lega dan kagum. Ia bergumam, bila aku dapat menyumbangkan sisa kemampuanku kepada anak ini agar dia menjadi manusia baik dan membuat pahala bagi umat manusia dalam dunia perselatan. Sekalipun harus mati aku akan mati dengan senyum di kulum, sayang katanya itu samar dua, sukar bagi Hui giok untuk menangkap dengan jelas apa yang kau katakan tanyanya. Sebelum, ku utarakan permintaanku yang ketiga, hendak ku kisahkan dulu sebuah cerita kepadamu. Tapi selamanya kau tak boleh menceritakannya kembali kepada orang lain, aku hanya-hanya wajib menceritakannya kisah ini kepada seorang saja, ahdian memang maha adil dan mengizinkan aku bertemu kembali dengan kau dalam keadaan seperti ini, pelahan ia bangkit berdiri, memperkecil cahaya api lentera sehingga membuat wajahnya yang pucat semakin suram. Bila apiku kecilkan, dia akan tahan lebih lama, katanya lirih, kehidupan bukankah tak beda jauh seperti ini ambisi dan masa kejayaan yang terlampau besar, selamanya tidak tahan lama, kecuali, tiba-dua ia melirik sekejap ke arah Hui giok dan menambahkan kecuali dia memiliki hati yang mulia, ia mengambil sepotong sapu tangan dan menyekan oda dahah yang mengotori wajah kedua tokoh silap tadi, kemudian ia mempererat rangkulan mereka yang memang sudah herat itu. Setelah semua itu selesai, ia baru duduk kembali di hadapan Hui giok serta mulai dengan kisahnya. Dulu, ada seorang perempuan yang sederhana entah suatu keuntungan atau kemalangan, ia telah melahirkan sepasang anak kembar, sepasang anak kembar yang luar biasa. Tampaknya kehidupan perempuan yang sederhana itu hanya untuk mengabdikan diri demi kehidupan kedua putranya itu sebab setelah melahirkan anak kembar itu ia pun mengembuskan nafas yang terakhir. Waktu berlalu dengan cepatnya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya kedua bocah kembar itu pun meningkat besar, baik wajah maupun potongan badan mereka, bahkan suara serta gerak-geriknya ternyata mirip sekali satu sama lain, seringkali ayah mereka sendiri pun tak dapat membedakan mana yang kakak dan mana yang adik. Tapi sayang, Tian justru telah menciptakan dua hati, dua perasaan yang berbeda pada kedua bocah kembar itu. Kalau seng kakak pintar, angguh dan keras kepala, maka seng adik lemah, pendiam tapi baik hati, baik di rumah maupun di sekolahan semua kebanggaan dan pujian adalah kepunyaan seng kakak. Bahkan sampai ayah mereka sendiri pun kurang begitu suka pada seng adik yang patut dikasihani ini, sebab menurut anggapan ayahnya, bila tak ada si adik ini mungkin istrinya tak akan sampai mati setelah melahirkan. Suaranya begitu lembut dan sedap didengar tapi ceritanya adalah kisah yang menyedihkan hati. Hui Giok duduk bersila di tanah ia terkesima, mendengarkan cerita itu. Sesudah menarik napas panjang A Ye Ching melanjutkan kisahnya, dibesarkan dalam suasana begini, tentu saja membentuk watak si adik menjadi pemurung, terhadap segala urusan ia menerimanya dengan begitu saja, tapi dalam hati dia selalu mengingatkan dirinya sendiri, membalas dendam, membalas dendam, suatu ketika harus membalas dendam, bercerita sampai di sini, suaranya yang merdu tiba dua terdengar agak gemetar. Hui Giok terkesiap, ia merasa kata dua membalas dendam yang diutarakan dari mulutnya itu mengandung nada benci dan mengerikan membuat hati orang berdebar seakan dua pembalasan dendam itu bukan ditujukan kepada seng kakak yang angkuh, melainkan terhadap dia. Suara yang gemetar pelahan pulih kembali dalam ketenangan lanjutnya lebih jauh, suatu hari, seng kakak memecahkan jamban anti kesayangan ayahnya ternyata tanggung jawab itu oleh seng kakak dialihkan kepada adiknya, si ayah yang pilih kasih mempercayai keterangan si kakak itu. Tentu saja si adik jadi sasaran caci maki ayahnya karena penasaran, malamnya ia mingkat meninggalkan rumah, tapi seng ayah dan kakaknya tidak jadi bingung atau gelisah karena mereka tahu si adik yang lemah tentu akan pulang sendiri. Betul juga, pada hari ketiga si adik benar dua kembali, bahkan wajahnya menunjukkan sinar kegembiraan yang aneh terhadap segala caci maki yang dilontarkan kepadanya ia tak ambil pusing. Si kakak yang cerdik segera berusaha mendesak adiknya dan bertanya mengapa dia bergembira. Mula-mula si adik tak mau menjawab, tapi akhirnya ia bertutur juga, katanya waktu ia meninggalkan rumah, di suatu tempat telah bertemu dengan dewa, dewa itu menyuruhnya agar tiga hari kemudian berkunjung lagi ke sana karena tidak akan diterima menjadi murid dan diajari ilmu dewa yang mahasakti. Mendengar cerita itu, si kakak jadi iri hati, sampai-sampai malamnya tak dapat tidur nyenyak. Setelah pikir punya pikir, ia menemukan suatu rencana yang amat keji. Hari ketiga, si kakak pun pura-pura hendak mengantar adiknya bahkan mendesak pula kepada adiknya untuk memberi tahu di manakah dewa itu berdiam. Dengan sikap yang aneh segera si adik menjelaskan letak tempat itu secara jelas, si kakak diam-diam merasa geli dan mengira adiknya terperangkap karena ia telah menyusun rencana untuk membinasakan adiknya, kemudian dengan menyaru sebagai adiknya ia akan berkunjung ke tempat seng dewa, wajah mereka berdua sama, sekalipun dewa juga belum tentu tahu akan penyaruannya. Mimpi pun ia tak menyangka kalau adiknya sebetulnya tidak bertemu dengan dewa segala, dia hanya bertanya kepada pemburu-pemburu di bukit tentang tempat yang sering muncul binatang buas, tempat tersebut tak berani dikunjungi oleh pemburu sendiri, ia tahu kakaknya tentu akan berebut ke sana. Cuma ia tak menyangka kalau kakaknya berniat membinasakan dia, hui giyok berkeringat dingin, mimpi pun ia tak mengira antara manusia dengan manusia bisa menggunakan kerasa keji ini untuk saling mencelakai, apalagi mereka berdua adalah saudara kembar. Lenggoat Siancu sendiri pun tanpa terasa berpaling ke arah kedua mayat yang saling berpelukan itu, sekali lagi ia menghela napa sedih. Kedua orang itu sama-sama tidak memberi tahu kepada ayahnya, diam dan mereka naik gunung bersama, seng kakak diam-diam merasa senang, si adik pun merasa gembira. Ketika tiba di sebuah tebing yang curam, si kakak berkata, setelah berpisah hari ini, entah kapan kita akan bertemu lagi. Si adik pun berkata, ya, setelah berpisah hari ini, entah sampai kapan kita bisa bertemu lagi. Diam-diam ia merasa heran, kenapa kakaknya tidak berebut pergi ke tempat yang diceritakannya. Siapa tahu, belum habis singatan tersebut terlintas dalam benaknya, seng kakak dengan segenap tenaganya telah mendorong si adik ke dalam jurang di sampingnya, huwi giyok tak dapat menahan rasa kagetnya, ia menjerit. AECMG menghela nafas panjang, sambungnya si kakak yang berada di atas tebing jadi ketakutan juga setelah mendengar jeritan ngeri si adik yang terjatuh ke jurang, cepat ia berlari menuju ke tempat yang dimaksudkan adiknya. Tapi di sana ia tidak menemukan dewa, melainkan bertemu dengan seekor harimau kumbang yang amat buas, padahal usianya waktu itu baru 12 tahun, tapi sudah memiliki keberanian yang luar biasa, dengan tenang dihadapinya bahaya itu. Tapi, apa yang bisa dilakukan seorang anak berusia 12? Mana seorang bocah cilik dapat melawan harimau ganas? Tampaknya dia segera akan mati oleh cakar harimau yang tajam huwi giyok merasa nafasnya semakin lama semakin berat, sementara itu AECMG telah meneruskan ceritanya untunglah di saat yang kritis, suara oman harimau telah mengejutkan seorang tokoh persilatan yang bermukim di situ, si kakak pun berhasil diselamatkan dari ujung kuku harimau ganas itu. Tampaknya tokoh persilatan itu amat menyukai ketenangan serta kecerdikan bocah itu ketika ia bertanya maukah dia menjadi muridnya, si kakak yang cerdik serta merta berlutut dan mengangkat guru padanya. Begitulah, karena bencana ia mendapat rejeki tak sampai 10 tahun, seluruh kepandayan tokoh persilatan itu telah dimilikinya, hanya saja setiap kali bila malam tiba, ketika ia memandang kegelapan di luar jendela pelingannya seakan-akan mendengar suara jeritan ngeri adiknya waktu jatuh ke dalam jurang. Dan setiap kali perasaan itu terkekang ia tentu bergidik dan merasa menyesali. Gua rahasia yang tak berangin itu tiba-dua terasa lebih dingin dan menggidikan badan. Lenggoat Sian Chu Aye Ching meneruskan lagi ceritanya, 10 tahun kemudian, akhirnya tokoh persilatan itu wafat, ayah kedua bocah itu pun sudah mengembuskan napasnya yang penghabisan semenjak kehilangan kedua putranya. Seng kakak yang berhasil mempelajari ilmu silat lihai tentu saja tak mau berdiam terus di atas gunung yang sepi, ia pun turun gunung dan berkelana, tak sampai 3 tahun, ia berhasil memperoleh nama besar yang menggetarkan dunia. Suatu hari, ketika sedang melakukan perjalanan di Jalan Raya Kamliang, ia berhasil menyelamatkan seorang perempuan muda dari serangan segerombol perampok, karena amat berterima kasih atas pertolongannya itu dan kagum atas ilmu silatnya ditambah lagi karena menyesal atas dosa pada masa kecil Enfa, ia banyak melakukan kebajikan, semua ini telah menarik perhatian perempuan itu maka akhirnya dengan senang hati perempuan itu dipersunting menjadi istrinya. Kehidupan mereka selanjutnya adalah kehidupan yang indah dan bahagia, mereka selalu belajar membaca dan belajar silat bersama bahkan ia telah menurunkan segenap ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka herinan pikip milik gurunya kepada istrinya, sedang perempuan itu mengajarkan ilmu sastra, menggubah syair dan bernyanyi kepada suaminya, tiba-tiba Huy Giok merasa di balik cerita itu terselip nada yang penuh kehangatan, matanya memancarkan sinar terang, seakan-akan sedang meresapi kenangan bahagia masa lalu. Satu ingatan cepat terlintas dalam benak Huy Giok ia tahu siapakah yang menjadi peran utama dalam kisah tersebut, tanpa terasa ia berpaling dan memandang sekejap ke arah kedua mayat yang saling berpelukan itu. Tiba-tiba ia temukan sorot metu A Ye Ching waktu itu juga sedang menatap ke sana. A Ye Ching memandang beberapa kejap ke depan, kemudian dengan cepatnya berpaling kembali. Suami-istri itu merupakan pasangan suami-istri paling bahagia dalam dunia persilatan, lanjutnya, hingga pada suatu hari, diam dua Huy Giok merasakan firasat yang tidak enak. A Ye Ching menghela nafas, sambungnya, pada malam itu turun hujan lebat, mendengar suara air hujan di luar jendela, entah mengapa tiba-tiba dalam hatiku timbul firasat jelek. Mendadak ia merasa telah telanjur bicara, maka, sambil tertawa sedilanjutnya waktu itu, aku sudah tujuh tahun kawin dengan Jian Jiu Su Seng Xiao Ti Ong Jing, tapi perasaan tak enak semacam itu baru timbul untuk pertama kalinya, aku berada di sisinya, aku merasa bagaikan hidup di masa kanak-kanak lagi. Tengah malam ketika seorang temannya yang jauh berdiam di wilayah sepak mengutus orang memberi kabar bahwa ia telah menemukan peristiwa luar biasa dan berharap dia segera berangkat ke sana. Sebenarnya aku ingin ikut pergi, tapi dia berkata kepadaku agar tetap tinggal di rumah, tak sampai satu bulan dia akan kembali lagi, sebab pertikaian apapun yang terjadi dalam dunia persilatan, asal Jian Jiu Su Seng datang, semua urusan akan beres dengan sendirinya, tapi hatiku tidak tenteram dan tetap ingin ikut pergi, ia mencertawakan aku mirip kanak dua, ia tarik napas panjang, kemudian melanjutkan. Tidak sampai satu bulan, ia benar-benar sudah pulang, meskipun tampak lebih kurus, tapi semangatnya tetap segar, betapa senangku tapi entah mengapa, sejak kedatangannya, aku merasakan suasana yang aneh seakan-akan selalu menyelimuti di sekelilingku, nada ucapannya makin lama semakin berat, tiap patah kata seolah-olah harus menggunakan tenaga yang amat besar. Hui Giok merasakan juga suatu suasana yang sangat aneh dibalik nada perkataannya, membuatnya bergidik. Suasana semacam itu pun berlalu dengan cepat, terdengar Rai Chin bercerita pula, setahun telah lewat tanpa terasa aku merasa dalam segala hal telah terjadi perubahan, tapi tak dapat kuutarakan alasannya, dalam setahun aku semakin jarang bercakap dengannya, acara membaca buku dan berlatih silat juga terhenti semua, sebab kata-katanya ia menderita sedikit luka dalam tapi aku tidak melihat luka itu. Musim hujan tiba lagi, malam itu pun hujan turun dengan derasnya, waktu itu aku sudah tertidur tapi ketika terbangun di tengah nalam, ku jumpai dia duduk di tepi pembaringan sambil memandang keluar jendela dengan terkesima, aku tidak mengganggunya, hanya telahanku alihkan pandanganku ke arah mana ia memandang nada suaranya dari berat tiba-tiba berubah jadi kaget, gemetar bercampur sedih. Apa yang kulihat, apa yang kulihat waktu itu, selamanya tak akan kulupakan lagi, katanya gemetar, aku titik aku telah melihat sepasang metujian jiucu seng sioution jin yang lain berada di luar jendela, ia sedang memandang diriku dengan terkesima, jantungku hampir melompat keluar dan rongga dada, tak tahan lagi aku menjerit kaget, hui giyok mengkirik, hampir saja ia tak tega untuk mendengarkan cerita itu lebih jauh. Keringat dingin membasahi seluruh badannya ketika diam-diam ia menengadah dilihatnya air muka AYCMG telah kaku, sedikit pun tak berperasaan. Seperti lagi menceritakan suatu kisah lain, ia lanjutkan kata-katanya, meski dengan suara agak gemetar setelah aku menjerit kaget, bayangan manusia di luar jendela itu segera kabur dari situ, aku jadi tak tahan dan ikut melompat turun dan pembaringan, aku ingin mengejarnya, tapi orang yang duduk di sampingku tiba-tiba menutup jalan darahku, membuat aku tak mampu berkutik tiba-tiba minyak lemtera mengering, api padam dan suasana dalam gua pun diliputi kegelapan. Rasa seram semakin menyelimuti seluruh ruangan gua, seakan-akan banyak siluman iblis yang sedang menari di sana, dan setiap bayangan siluman iblis itu seolah-olah berwajah Jian Jiyu Suseng. Tanpa terasa Hwi Giok melingkarkan tubuhnya, ngeri rasanya mendengarkan cerita yang seram di tempat kegelapan seperti ini, apalagi si pemegang peran cerita yang itu sekarang duduk di hadapannya dengan air metu bercucuran. Sampai waktu itu aku belum lagi mengetahui masa silam mereka berdua, lanjut perempuan itu dengan sedih, aku pun tak tahu, orang yang duduk di tepi titik di tepi pembaringan yang telah, telah hidup bersamaku selama setahun itu sebenarnya bukan Jian Jiyu Suseng Siao Tiong Jin melainkan, melainkan adiknya Siao Pek Hian. Hwi Giok menghela nafas panjang. Di tengah kegelapan akhirnya terdengar juga suara tangis yang memilukan. Entah berapa lama perempuan itu menangis, akhirnya ia melanjutkan kisahnya dengan suara gemetar. Waktu itu aku berbaring di pembaringan dengan badan kaku, ku dengar Siao Pek Hian menceritakan semua kisah itu. Ternyata setelah jatuh ke dalam jurang, ia tidak mati, setelah mengalami banyak kesulitan, akhirnya ia berhasil mempelajari serangkaian ilmu silat yang lihai dan ia kembali ke dunia ramai untuk membalas dendam. Tapi, tapi aku, dengan pedihnya ia mengeluh aku tidak berbuat dosa apa dua, aku pun tidak berbuat kesalahan kepadanya, tapi aku harus menanggung penderitaan dan penghinaan yang tak terkirakan beratnya ini. Ku dengar ia memberitahukan kepadaku sambil menyeringai dengan tulus ikhlas ia menyerahkan kau kepadaku, karena ia merasa telah bersalah padaku. Dan hari ini, dia cuma datang untuk menengok dirimu sekejap, kini kau adalah istri Siao Pek Hian, bukan saja sudah setahun kau ikut aku, selamanya kau pun akan ikut aku, ia menghela nafas putus asa, suara keluhan ibaratnya jarum yang bengkok menusuk urat syaraf, hui giok, membuat sekujur tubuh pemuda itu gemetar keras, sampai gigi pun gemerutukan. Dalam kegelapan yang penuh diliputi kepedihan kisah tersebut kembali dilanjutkan. Bayangkanlah, aku, aku telah menemani tidur bersama seorang sebagai suami istri selama setahun, aku, aku selalu menganggapnya sebagai suamiku, betapa sakit hatiku setelah ku dengar pengakuannya, rasa sakit hati yang menimbulkan dendam, dendam kepada mereka berdua, diam dua aku bersumpah akan ku pelajari ilmu silat yang lebih tinggi dan lebih hebat untuk membinasakan kedua orang bersaudara itu, memaranya dendam kesumat itulah mempertahankan hidupku ini, karena kobaran api bencilah yang menghindarkan diriku dan perbuatan nekat bunuh diri di hadapan mereka. Sejak peristiwa itu Siao Pek Hian tidak pernah membuka jalanan darahku, tiga tempat hiat sepenting yang menghubungi aliran darah dalam tubuhku ditutupnya sehingga meski aku bisa bergerak namun tak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Begitulah, dalam keadaan seperti ini aku, aku hidup lagi selama satu tahun, dalam setahun ini aku, aku harus menahan segala penderitaan, segala hinaan dan siksaan, penderitaan yang tak bisa dibayangkan oleh siapapun, Siao Pek Hian tiada hentinya menghina dan mempermainkan diriku, kadang-kadang ia pun melakukan perbuatan-perbuatan keji dalam dunia persilatan sehingga membuat nama Siao Pek Hian Ji Yususeng dianggap sebagai makhluk setengah baik setengah keji oleh umat persilatan. Dalam setahun itu kembali ku temukan rahasia-rahasianya di masa lalu ternyata sudah sangat lama sekali ia menguntit jejak kami, hingga tiba kesempatan baik baginya, yakni sewaktu Siao Tiong Jim pergi karena ada urusan, lalu dengan siasatnya yang keji itu ia mengangkang diriku. Ketika Siao Tiong Jim pulang ke rumah dan menyaksikan keadaan tersebut, ia tak tega melukai hatiku, maka diam-diam ia pun menyingkir ia amat menyesal terhadap adiknya, maka aku pun dikorbankan, aku, aku telah dijadikan korban untuk kebusukan mereka berdua, aku, aku jadi lebih benci kepada mereka, diam-diam Hwi Giok menghela nafas panjang sekarang ia baru paham, ternyata dibalik permohonan pertamanya itu terselip sebab musabab yang begitu ruat dan penuh penderitaan. Ketika menggerakkan tubuhnya, barulah dirasakan bajunya telah basah oleh air keringat pelahan ia merabah pula pipinya, nyata sejak tadi ia pun meneteskan air mati simpatik. Sekarang, bahkan ia merasa berterima kasih atas suasana gelap yang menyelimuti sekelilingnya sebab ia tak tega untuk menyaksikan lagi raut wajah perempuan yang kenyang penderitaan ini. D.T. tengah keheningan yang mencekam, akhirnya terdengar Raya Ching meneruskan lagi ceritanya. Kemudian pengawasan Siau Pek Hian terhadap diriku semakin mengendor, aku pun berusaha dengan segala daya upaya untuk membebaskan jalan darahku yang tertutup, ku curi kitab pusaka Herian Pikip dan ku kabur dari cengkeramannya. Aku tak berani kabur ke pegunungan yang sunyi atau hutan yang lebat, sebab aku takut ia berhasil menemukan jejakku terpaksa aku menyaruh sebagai lelaki dan bersembunyi di antara manusia dua lain, karena itu juga aku telah bertemu dengan kau. Kulit muka kitab pusaka Herian Pilokku robek, kemudian ku buat pula dua jilid kitab tiruan yang ku simpan dalam rangsel siang dan malam dengan sekuatnya ku latih terus ilmu silatku. Tapi akhirnya aku berhasil ditemukannya kembali, malam itu setelah ku bunuh Mose dari Pak Tsu Jitset, aku tertangkap, ia mengecek diriku dengan segala kata dua kotor, dia mengira, mengira, ai, ku kira dia akan membinasakan diriku waktu itu, siapa tahu setelah mencemohkan diriku dan mencaci maki aku, kemudian ia berlutut dan memohon padaku, memohon agar aku tidak meninggalkan dia lagi, dia, dia seperti orang gila, sebentar membelanggu tubuhku erat-erat, sebentar membebaskan pula diriku, siang dan malam ia menjaga di sisiku tanpa hentinya, sepuluh hari sepuluh malam ia bertahan terus tanpa memejamkan matanya barang sekejap pun. Tapi akhirnya ia lelah juga, aku pun segera kabur lagi. Tapi dia bagaikan iblis yang kemanapun aku pergi dia selalu berhasil menemukan diriku, kemanapun aku sembunyi dia selalu berhasil melacaki jejakku, di tengah kegelapan, kembali terdengar suara hlaan nafas yang tak terkirakan beratnya. Setelah menghela nafas, ia melanjutkan akhirnya aku jadi jemuh, lagi pula tiba-tiba aku ketahui kendatipun ku latih ilmu silatku sepuluh atau seratus tahun lagi, tetap tak dapat mengalahkan mereka berdua. Suatu hari, aku bertemu dengan Kim Tong Giok Li, mereka memberitahukan suatu kabar yang maha penting kepadaku, katanya jejak Jian Jiu Suseng telah mereka temukan bersembunyi di suatu gua rahasia di puncak Si Sin Hong, di Hang San itu, kutahu waktu itu bahwa Xiao Tiong Jin telah bersembunyi di sini sejak meninggalkan diriku. Suami istri Kosen itu adalah sahabat karibku mereka sangat memperhatikan diriku, tapi mereka pun tak dapat membebaskan diriku dari penderitaan. Setelah memperhatikan urusan ini beberapa waktu lamanya, akhirnya ku putuskan untuk datang ke Hang San ini untuk mencari Xiao Tiong Jin, maka kitab Hei Tian Pilok yang asli pun ku serahkan kepada mereka agar diberikan kepadamu. Hui Giok mengemuskan napas lega, baru sekarang dia tahu bahwa kedua jilid kitab Hei Tian Pilok yang dirampah saya dan anak Si San itu adalah kitab palsu, ia pun tahu bahwa kitab yang selalu berada dalam sakunya sekarang tidak lain adalah kitab pusaka ilmu silat yang menggetarkan seluruh tolong langit itu. Kembali Lens Goat Siam Chu berkata selesai meninggalkan pesan, aku berangkat ke Hang San dan temukan gua rahasia ini waktu itu Xiao Tiong Jin belum pulang, maka aku pun menunggu sehari di sini. Ketika Xiao Tiong Jin pulang dan melihat aku berdiri, aku di hadapannya ia berseru kaget, sampai-sampai kotak kayu yang dipegangnya terjatuh ke tanah. Ku pegang dia, ku pandang wajahnya dan ku rasakan meski aku benci kepadanya, aku pun mencintainya, sambil menangis aku bertanya kepadanya mengapa ia bersikap demikian kepadaku. Siapa tahu, tiba-tiba ia bergelak tertawa, ternyata, ternyata aku salah kenal lagi, dia, dia bukan Xiao Tiong Jin melainkan Xiao Pek Kian. Aku menjerit sekerasnya, aku seperti orang kalap waktu itu, untunglah Xiao Tiong Jin muncul pada waktunya, sekarang mereka berdua muncul bersama di hadapanku, mereka saling bertatapan tanpa berkedip, pertikaian dan perselisihan selama puluhan tahun membuat sorot meti mereka berdua seakan-akan memancarkan sinar berapi. Kemudian, mereka bersama memandang diriku, tanpa sadar aku menyurut mundur dengan ketakutan hingga punggungku menempel dinding batu yang dingin. Tiba-tiba Xiao Pek Kian berkata, dunia ini sudah terlampau penuh, salah satu di antara kita berdua harus mengundurkan diri dan keramaian dunia Xiao Tiong Jin termenung sebentar, lalu ia pun berkata, ya duniaku memang kelewat sempit untuk menampung kita berdua. Maka kedua orang itu pun bersama-sama melolos pedang, air takdir menentukan kehidupan manusia, terkadang juga terlampau kejam. Raut wajah mereka, tindak tanduk dan suara mereka begitu mirip, sama ibarat pinang di belah dua, tapi mereka harus bertarung mau matian sejak pertarungan berkobar, aku merasa bahwa perhatianku terhadap mereka berdua ternyata sama dan tidak berat sebelah. Aku berteriak sambil menangis, aku mohon kepada mereka agar jangan berkelahi, tapi mereka seolah-olah tidak mendengar teriakanku ini, dalam lorong yang sempit inilah mereka melangsungkan pertarungan sengit selama semalam suntuk, sekujur badan mereka telah terluka dan mengucurkan darah, ai, ternyata Tian telah memberikan kufu yang sama ampuhnya kepada mereka berdua, Hui Giok menggerakkan tangannya untuk menyekap peluh yang membasai jidatnya, seandainya, ia tidak menyaksikan sendiri, mungkin dia tak akan percaya bahwa kisah yang mengerikan dan memilukan hati itu memang suatu kenyataan. Di luar lorong, tampaknya Fajar telah menyingsing, cahaya terang memancar masuk lewat celah-celah gua dan samar-samar tubuh Aye Ching dapat dilihatnya. Tapi ia tak berani memandang wajahnya, pemuda itu tundukkan kepala sambil mendengarkan perempuan itu melanjutkan ceritanya. Kemudian, mereka tinggalkan sistem pertarungan dengan senjata dan memilih kera mengadu jiwa seperti ini, aku semakin khawatir bercampur cemas, meskipun ku tahu bila mereka tetap hidup bersama di dunia ini, maka tragedi mereka selamanya juga tak akan berakhir sebab-sebab aku-aku mencintai mereka berdua, mereka berdua pun mencintai diriku, kendatipun begitu, aku tetap tak tega menyaksikan kematian mereka, dengan jarum baja ini ku tusuk sekujir badanku, aku berharap mereka mau menghentikan pertarungan demi menyaksikan penderitaanku. Tapi mereka tetap tak menggubris, mereka bersikap seakan-akan tidak tahu perbuatanku ini, suaranya makin lama makin lemah dan makin lama akhirnya suasana di sekeliling tempat itu tercekam pula oleh keheningan. Hui Giok duduk kaku seperti patung, pikirannya berputar membayangkan kembali apa yang barusan didengarnya. Lama dan lama sekali akhirnya Aye Ching menghela nafas sedih, bisiknya tragedi itu pun berakhir, cerita pun ikut berakhir kedua bersaudara itu telah menyelesaikan pertikaian di antara mereka, tapi aku, tiba-tiba ia tertawa ringan, suara tertawanya penuh mengandung cembohan dan kedukaan terhadap kehidupannya, membuat suara tertawanya itu kedengaran memilukan. Aku, aku ingin bertanya kepadamu, pantaskah aku melanjutkan kehidupanku ini? Bisiknya lagi sekujir badan Hui Giok bergemetar ia tergegap, kau, kau, permintaan ketiga yang hendak kuajukan kepadamu adalah Bila kau mati kuburlah jenazah kami bertiga dalam satu liang tukas Aye Ching sambil menghela nafas. Rasa sedih yang sudah menimbun di dadah Hui Giok, sekarang tak terbendung lagi, semua perasaannya serta merta meluap keluar. Kau tak boleh mati teriaknya dengan sedih. Aye Ching tertawa pedih sudah lupakah kau akan kesanggupanmu tadi? Lagi pula, dengan kekuatanmu apakah kau dapat mencegah keinginanku Hui Giok tertegun? Dua titik air mati jatuh membasai pipinya, bayangan tubuh perempuan itu terlihat kabur dan akhirnya ia berpekek. Tapi, tapi, tapi aku takkan mati saat ini, ujara Aye Ching lagi sambil menghela nafas. Aku hendak menggunakan sisa kekuatanku untuk berbuat sedikit kebaikan bagimu, tiga hari-tiga hari lagi, siapapun tak dapat mengalangi diriku lagi untuk mati, setelah berguma melirik ia pun berpaling dan memandang lagi kedua mayat yang saling berangkulan itu. Aye, takdir memang memberikan nasib kelewat buruk kepadanya, membuatnya segan untuk hidup lebih lanjut. Hui Giok juga termangu beberapa waktu lamanya, diam-diam ia berjanji di dalam hati tiga hari, tiga hari lagi, bagaimanapun jua aku harus mengalangi niatnya untuk membunuh diri sekalipun perbuatanku ini sama artinya dengan melanggar sumpahku sendiri walaupun aku harus mati di sambar geledek, aku tetap akan menyelamatkan jiwanya, akan ku bantu dia agar menemukan makna kehidupan yang sebenarnya, baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya. Tiba-tiba Aye Chim bangkit berdiri lalu dengan sempoyongan menghampirinya, kedua telapak tangannya yang putih mulus secepat kilat menghantam tubuh Hui Giok. Pemuda itu merasakan telinganya mendengung keras, segulung hawa panas terasa menembus hulu hatinya. Menyusul hawa panas itu makin menyebar mulai dari hulu hatinya menjalar sampai ke bahu kelengan, ke seluruh hurat nadi. Akhirnya, sekujur tubuhnya seperti digarang ia tak berdaya dan tak sadarkan diri, membiarkan hawa panas itu membakar seluruh tubuhnya, badan seperti dirobek-robek sukar tertahan akhirnya ia mengeluh sakit. Rasa sakit masih terus berlangsung lama dan lama sekali. Kemudian hawa panas itu menjadi padam keempat anggota badannya terentang dengan lemas, menyusul sesosok tubuh yang hangat dan sejuk menempel lekat-lekat di atas dadanya. Sesudah menderita timbul suatu perasaan nyaman dan segar yang sukar dilukiskan, tiba-tiba pikirannya jadi kalut, segala pikiran jahat, kobaran berahi yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam benaknya, kini timbul serentak. Dengan susah payah ia berusaha mengendalikan diri, menguasai diri dari pengaruh pikiran jahat itu, kemudian, hawa panas membara lagi. Kembali terasa penderitaan yang berlangsung lama bagaikan beribu tahun lamanya. Ia merintih, ia berguling, iiba-tiba ketenangan muncul bagaikan kelebatan kilat, dengan lemas dan lelah ia terkapar di tanah, selang sejenak, tiba-tiba ia merasa lapar dan dahaga, rasa lapar dan dahaga yang tak tertahankan bahkan ia rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kena dapatkan setegukan air minum dan sedikit makanan. Kosong, hampa, ia merasa dirinya seperti kabur terambus angin, seluruh tenaga dan darah dagingnya bagaikan telah luluh merembes keluar bersama cucuran keringatnya. Penderitaan, rasa nyaman, pikiran jahat, nafsu berani, kehampaan bagaikan datang silih berganti dalam kekaburan yang menyelimuti benaknya, ia hanya teringat akan satu hal tiga hari, tiga hari, tapi ia sudah lupa apa arti tiga hari itu, ia seakan dua sudah mengalami siksaan selama seratus atau seribu tahun lamanya. Mendadak semuanya telah berakhir. Napasnya tersengal-sengal, lama dan lama sekali, tiba dua ia teringat akan tiga hari, ia teringat akan arti kata tiga hari itu, sambil berteriak keras ia melompat bangun. Cahaya yang menerangi lorong gua itu tetap berduk, seakan dua tak pernah terjadi sesuatu peristiwa apapun, tapi di manakah lenggo at siang cu aye cing. Dengan terkesiap ia berteriak aye, aye hujin, aye cing kau, yang terdengar hanya gemas suara sendiri yang mendengung dalam gua, tak terdengar suara jawaban. Ia berdiri kaku dengan perasaan kalut, ia sama sekali tak tahu apakah yang telah dialaminya. Suasana sepi, sama sekali tiada jawaban. Tapi akhirnya, terdengar suara yang lemah dan lirih muncul dan bawah tanah anak giyok pemuda itu terkesiap, buru dua ia berjongkok di bawah remang cahaya dilihatnya aye cmg terkapar di tanah dengan lemah, sorot matanya yang semula terang kini telah pudar, rambutnya yang hitam mengkilat sekarang berubah jadi pulih kelabu. Dengan gugup, kaget dan kalut pikiran huwi giyok membendingnya bangun, sementara pikirannya berputar dengan bingung. Masa, masa aku tak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Ken, kenapa ia jadi setuami? Ah, apa yang telah terjadi? A Ye Ching yang lemah dan tak bertenaga bersandar di pangkuannya, tiba-tiba terdengar suara tawanya, entah tertawa atau hlaan nafas, ia berkata lirih, tiga hari telah lewat tiga hari? Baru tiga hari? Ken, kenapa kau jadi tua huwi giyok terkesiap A Ye Ching merintih? Setelah menguburkan kami bertiga, kau boleh pergi meninggalkan tempat ini, mengubur dirimu. Kenapa aku harus mengubur dirimu? Huwi giyok berteriak keras, kau, kau masih hidup? Kau harus hidup terus hidup selamanya, teriakannya sangat nyaring, tapi A Ye Ching tampaknya tidak mendengar ucapannya, dia bergumampulah segenap kekuatan dan darahku telah kuberikan padamu. Kau, kau harus baik-baik jadi orang, aku membantumu aku sangat gembira, kata-kata yang belum terselesaikan itu tiba-tiba terputus. Kau, kau, teriak huwi giyok dengan air mati bercucuran, tapi akhirnya ia tak dapat mengendalikan rasa sedihnya lagi, dipeluknya tubuh perempuan itu dan menangislah dia keras dua. Ia tahu bahwa dia telah meninggal dunia. Dan kata-katanya menjelang kematian, ia tahu perempuan itu telah memberikan segenap tenaga dalamnya kepadanya dengan care yang luar biasa, dan perempuan itu karena kehabisan tenaga akhirnya mengembuskan napasnya yang terakhir. Huwi giyok merasa tubuh yang berbaring dalam pelukannya sekarang demikian enteng, demikian ringan seakan-akan sebuah benda yang kosong. Namun beban dan tanggung jawab di atas bahunya sekarang terasa sedemikian beratnya. Budi kebaikan yang tak terpedikan, rasa terima kasih yang tiada taranya, kepedihan yang tak terkatakan, penderitaan yang tak terhingga, semua terasa menghimpit dadanya, menekan jantungnya hingga seakan dua berhenti berdetak. Tapi kekuatan apapun tak mampu menahan kepergian nyawa seorang, siapapunlah dapat membatalkan kematian. Suatu tragedi pun berakhirlah. Suara langkah kaki yang bergema dalam lorong gua itu setapak demi setapak menuju keluar, suara itu monoton, memilukan, persis seperti perasaan Huwi giyok ketika itu. Pelahan ia menjajarkan ketiga sosok mayat itu, ia bersumpah akan mengadakan upacara penguburan yang khidmat agar mereka dapat beristirahat dengan penuh kedamaian. Kini ia berdiri di ujung lorong, tanpa sadar ia berpaling pula dengan perasaan berat, ia memandang untuk terakhir kalinya ke arah gua yang gelap dan seram itu. Sinar terang menembus masuk dari atas, ia pun bergumam, Oh, sekarang adalah siang hari tiga hari tiga malam sudah ia tak makan dan tak minum, tapi pemuda itu tidak merasa lapar, dahaga atau letih. Ia tak tahu kesedihankah yang menghilangkan nafsu makannya, atau kekuatan yang tercipta oleh penemuannya yang aneh. Ia memejamkan matu dan melompat ke atas dengan sekuat tenaga, ia merasa tubuhnya enteng ibarat burung seriti dengan mudah ia melayang keluar. Puncak bukit masih dilapisi kabut yang tebal, lengkok sianggok tampak duduk bersilah di atas batu, ketika Hwi Giok melompat keluar dan memandang ke arah mereka, tampaklah tubuh kedua orang bersaudara itu kaku seperti mayat, rambut mereka basah oleh embun, semua ini membuatnya terperanjat. Jangan-jangan mereka juga tapi baru saja ingatan itu terlintas, lengkok sianggok telah membuka matanya kedua orang itu saling pandang sekejap, kemudian lengkok bertanya, sudah selesai kahurusanmu Hwi Giok menghela nafas dan mengangguk kalau begitu, marilah kita berangkat, ajak lenghontio kedua orang itu segera mengebas bajunya dan bangkit berdiri, mereka terus turun gunung, mereka seakan-akan anggap Hwi Giok hanya berada 3-4 jam saja di bawah, tidak aheran juga tidak bertanya. Hwi Giok melenggong, cepat ia menyusulnya serunya dengan tergagap, apakah kita tak jadi turun lewat sebelah sana setelah 3 hari 3 malam dan tidak makan minum, mana kita ada tenaga lagi untuk naik turun gunung sahut lenghontio tanpa berpaling. Hwi Giok menghela nafas, ia tahu meskipun di luar kedua orang ini tidak menunjukkan perhatian, pada hakikatnya mereka amat menaruh perhatian terhadapnya. Dari ucapan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selama 3 hari 3 malam kedua orang itu berjaga terus di sana tanpa meninggalkan tempat itu barang selangkah pun. Jalan pegunungan itu curam dan berbahaya tapi bagi pandangan Hwi Giok telah berubah jadi datar dan gampang, karena pikirannya kacau ia sama sekali tidak merasakan perubahan atas dirinya, ia cuma mengikut terus di belakang lengkok Siang Bo. Lengkok Siang Bo sendiri saling pandang sekejap, mereka merasa kaget dan heran, setelah berjalan beberapa saat lamanya tak tahan lagi kedua orang itu mereka putar badan dan memperhatikan gerakan tubuh Hwi Giok dengan terheran-heran lenghontio memandang sekejap ke muka. Tiba-tiba ia melancarkan suatu pukulan keras ke arah Hwi Giok. Terkejut Hwi Giok, cepat ia melayang mundur tiga depa ke belakang. Nah, memang betul, kata lengkok bok dengan pandangan berkilat. Ada apa seru Hwi Giok bingung? Bukankah Lenggo Aksian Cu Aye Ching telah mati? Tanya Lenghon Tiok dengan dingin. Dengan sedih Hwi Giok menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Ya, Jian Jiu Suseng dan Lenggo Aksian Cu telah berpulang ke Alembaka. Wajah Lengkok Siang Bok sama terlintas rasa keheranan. Selagi Hwi Giok masih tidak mengerti, Lenghon Tiok menghela napas katanya konon dalam dunia perselatan terdapat sejenis ilmu mahasakti aliran Buddha yang dapat melancarkan urat-urat penting di tubuh seorang cukup dalam waktu tiga hari saja, tak nyana kau bisa mengalami kejadian tersebut, tapi, tahukah kau bahwa Lengkok Aksian cuma tilantaran kau sekuatnya Hwi Giok menahan perasaannya, dengan terus terang ia pun mengisahkan pengalamannya. Mendengar penuturan tersebut, air muka Lengkok Siang Bok rada berubah akhirnya mereka menghela napas panjang. Sejak dulu sampai sekarang, baru pertama kali ini kedua bersaudara ini menghela napas di hadapan orang ketiga, entah karena ikut berbahagia bagi keberuntungan Hwi Giok atau ikut berduka cipta bagi nasib Lenggo Aksian Cu yang malang Ohono Lo Ope, tiga sosok bayangan secepat kilat melayang turun Hang San, langkah Hwi Giok sekarang ternyata mampu sejajar dengan kedua tokoh silat yang termashur di dunia ini. Tentu saja hal ini pertama disebabkan oleh keadaan Leng Si Heng Te yang dirundung lapar dahaga dan letih. Kedua berkat pemberian tenaga Aye Ching sebelum meninggal dunia. Di dunia ini seringkali terjadi hal dua yang diluar dugaan, terutama dalam dunia perselatan kejadian-kejadian yang sukar dibayangkan seperti ini jauh lebih sering terjadi. Jangankan orang lain, Hwi Giok sendiri pun hampir tidak percaya bahwa penemuannya itu sungguh-sungguh terjadi, seandainya perasaannya ketika itu tidak diliputi kedukaan yang dalam, ia bisa melomcat kian kemari karena gembiranya. Keadaan anak muda itu ibaratnya orang buta yang tiba-tiba bisa melihat kembali, ibarat orang miskin yang mendadak menjadi kaya raya, atau seperti orang yang sangat dahaga, tiba-dua memperoleh air jeruk yang segar. Yah, pemuda itu telah maju melangkah dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku ini. Kemajuan ini segera mengubah pula pandangan hidupnya, hanya dalam tiga hari yang teramat singkat ini ternyata ia berhasil mencapai tingkatan yang mungkin sukar dicapai oleh orang awan sepanjang hidupnya. Tapi aku berjanji kepadamu, penderitaan yang kau alami sekarang akan mendapat balas jasa yang sepuluh kali lipat lebih besar. Perkataan yang lembut dan penuh kedukaan itu seolah dua mendengung kembali di sisi telinganya, seakan-akan seorang pengembara yang tiba-tiba terkenang kembali pada kampung halamannya. Lengkok sianggok berusaha menutupi rasa gembira yang bergolak dalam hati, tapi rasa gembira itu tetap terpancar keluar dan sinar mat mereka bergembira bagi kesuksesan orang lain, betapa luar dan kebesaran jiwa mereka ini. Lenghiantiuok memandang sekejap wajah anak muda itu, ia tahu pemuda yang berhati mulia ini sedang dirundung. Kesedihan ia tak membiarkan kesedihan terlampau menguasai perasaannya, sebab ia sendiri pun pernah diliputi oleh kesedihan. Sesudah berpikir sebentar, pelahan ia berkata, Huigiyok coba terkah apakah kawanan orang yang menjemukan itu masih menanti di bawah gunung. Sudah empat hari kita di atas gunung, mungkin mereka sudah angkat kaki sahut. Huigiyok tak acuh tiba dua lenghontiuok tertawa. Aku malah berharap agar mereka jangan pergi dulu sebab bila ditemani makhluk dua menjemukan itu maka dalam perjalanan kita selanjutnya tak akan kesepian lagi. Hati Huigiyok tergerak kata kesepian ternyata bisa diucapkan oleh lengkok siangbok yang dingin dan kaku hal ini. Betul suatu peristiwa yang luar biasa, ia menengadah memandang senyuman yang menghiasi wajah mereka, seketika itu juga rasa dingin hatinya berubah jadi lebih hangat. Ah ternyata lengkok siangbok telah berubah pikirnya. Maka senyuman manis pun tersungging di ujung bibirnya hingga mereka tiba di kaki gunung. Dari kejauhan berkumandang suara hiruk tikuk, suasana yang amat gaduh ini sangat mengherankan ketiga orang itu. Mereka melompat ke atas batu gunung, dari situ mereka melongo ke bawah, tertampaklah manusia berkumpul di kaki bukit sana, suasana jauh lebih ramai daripada ketika mereka naik ke atas empat hari yang lalu, bau arak dan harum daging berambus ke mana dua mengiringi gelap tertawa dan suara pembicaraan yang ramai. Mereka bertiga saling pandang sekejap, tiba perut terasa begitu lapar hingga sukar ditahan serentak mereka lari terus ke bawah. Tapi setibanya di kaki bukit, lengkok siangbok memperlambat gerakan tubuhnya senyuman yang semula menghiasi wajahnya kini sudah lenyap tak berbekas, sebagai gantinya terlihatlah seraut wajah yang dingin, kaku dan menyeramkan. Melihat semua itu, Hui Giok menghela nafas dan berpikir, Ai, entah mengapa, sikap kedua orang ini terhadap orang di dunia selalu dingin cahaya matahari gelang gemilang menyinari bumi raya yang permai ini, sambil membusungkan dadah Hui Giok turun ke bawah dengan langkah lebar. Baru saja bayangannya muncul, meledaklah suara pekek gembira yang gegap gempita dan sekeliling kaki bukit, Hui Tai Sian Seng pekek nyaring yang menggelegar itu muncul dari mulut beratus orang persilatan hampir bersamaan waktunya. Hui Giok melenggong, ia tak menyangka nama besarnya dalam dunia persilatan telah memiliki kekuatan sebesar itu. Lautan manusia yang duduk berkelompok itu mulai gaduh, tapi ada dua orang di antaranya yang tetap berduduk tak bergerak, yang satu bertubuh tinggi besar dan berpakaian serba merah dia si jenggerayam pausiautia yang kasar itu, sedang di depannya berduduk seorang laki-laki kurus kering bermata cekung, dia adalah musuh kebuyutannya, siolutui hanggaprio. Pekek kegembiraan masih mengemah Hui Giok berjalan di antara kerumunan manusia dengan rada gugup. Ko Anji Suseng dari Hui Lengpo, Ye Upeng dari Longbong San Cheng menyambut kedatangannya, dengan keruk yang berbeda tapi bertujuan sama, kedua orang itu berusaha mengorek keterangan dengan sangat hati-hati apakah menang atau kalah sudah ketahuan belum sahut Hui Giok sambil tersenyum, walaupun hatinya sedang berduka, ia tak ingin orang lain ikut memikul rasa duka dan penderitaannya, kedukaan selamanya hanya cocok menjadi santapan bagi diri pribadi. Aku mengira kalian sudah pergi semua, katanya kemudian sambil tersenyum, sungguh tak nyana kalian begitu sabar menanti kabarku di sini semangat ko Anjiya berkobar, seakan-akan merasa suatu kebanggaan baginya karena dapat berbicara dengan Hui Tai Sian Seng. Ia tak tahu bahwa Hui Giok mencintai setiap umat manusia, ia berharap bisa berkenalan dengan mereka dalam tingkatan yang sama, cuma dalam kehidupannya di masa lalu orang lain tak sudi bergaul dengan dia, meski ia sangat mengharapkan demikian. Gopeng berpaling dan memandang sekejap si jenggera yang paus Yautian, lalu katanya dengan tergegap, sebenarnya hamba sekalian sudah mau pergi, tapi, tapi oleh karena siap Yautau mengatakan bahwa kalian bertiga akan turun gunung lewat jalan semula, maka hamba sekalian pun menunggu sampai sekarang mendengar sebutan hamba yang begitu menurunkan derajat sendiri, diam-diam Hui Giok menghela nafas. Ia, kenapa begitu banyak manusia aneh di dunia ini pikirnya, kalau bukan mereka yang ingin menginjak kepala orang lain, merekalah yang rela kepala sendiri diinjak orang, apakah mereka tak pernah berpikir bahwa manusia di dunia ini hidup dalam tingkatan yang sama mengikuti arah yang dituding, mendekati sebelum masih Hilu Tui Hang Chiapin dari tersenyum. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu tiba-tiba paus Yautian acungkan tangannya sambil berteriak, ambilkan arak, ambilkan arak, akan kuminum beberapa cawan sampai puas, lalu akan pergi menghadap Giam Loong nanti Hui Giok mengerutkan dahi mendengar perkataan itu, pikirnya, tolong betul orang ini, masa dia ingin mampus dihampirinya paus Yautian, lalu sapanya sambil tersenyum, Sobat, masalah apakah yang tak terselesaikan olehmu, sehingga kau, masalah apa yang tak terselesaikan oleh kutukas paus Yautian dengan mata melotot aku hidup dengan gembira, aku hanya kalah bertaruh dengan orang suciya itu, maka mau tak mau harus mati hehehe, tentunya menarik sekali bisa berkenalan dengan Giam Loong nanti, meskipun kata dua itu diucapkan dengan suara lantang, padahal dia takut menghadapi kematian sehingga suara tertawanya terdengar kurang wajar lagi-lagi pertaruhan, seru Wei Giok, kalian bertaruh apalagi orang suciya ini bilang kalian pasti akan turun gunung lewat jalan semula, sudah dua hari ku tunggu kedatangan kalian, tapi bayangan pun tak nampak maka dalam perdebatan kemudian, kami pun putuskan untuk bertaruh, ia bilang dalam lima hari kalian pasti akan muncul lagi di sini, aku tanya apa yang hendak ia pertaruhkan, dia bilang taruhan batok kepala, baik, taruhan batok kepala juga boleh hehehehe, titik paling-paling batok kepala hilang, apanya yang luar biasa? hehehehe, ambilkan arak, ambilkan arak kasar memang suaranya, tapi jujur dan gagah perkasa, diam-diam Wei Giok berpikir, boleh juga orang ini timbul rasa sayangnya terhadap kegagahan orang itu. Sementara itu keanjia telah menghampiri mereka sambil berkata dengan tersenyum, seandainya mereka berdua tidak bertaruh, mungkin orang gagah yang hadir di sini sudah bubar semua. Ai Ciap Yauto memang betul-betul lihai dan pandai meramal kejadian yang akan datang, pada mulanya aku sendiri pun tidak percaya, sambil tersenyum Wei Giok lantas berpaling ke arah si keledai hitam pengejar angin Ciapin. Ia lihat meski potongan badan orang itu kurus kering, tapi sinar matanya berkilat karena dia sudah bangkit sambil tertawa, Wei Giok lantas memberi hormat yang dibalas olehnya dengan membungkuk badan. Engkau tentulah Ciap Yauto yang dimaksudkan bukan sapa Hui Giok. Kemudian, aku bernama Hui Giok dahulu dibesarkan dalam Hui Lilong Piao Kiok, sayang sekali belum pernah berjumpa dengan Ciap Yauto di masa lalu, Siyaute selalu berada di kantor cabang wilayah Kang Lam, sudah tentu Kongcu tak pernah melihat diriku, jawab Ciapin dengan hormat. Kebanyakan jago persilatan tidak mengetahui hubungan antara Hui Giok dengan pihak Hui Lilong Piao Kiok, tentu saja pembicaraan itu menimbulkan keheranan mereka. Berkatalah Hui Giok dengan lantang, selama ini aku selalu menyebut Tamlop Piao Tau sebagai paman, itu berarti engkau adalah kaum Ciampo bagiku. Hui Giok ternyata bersikap rendah hati terhadap orang lain, sekali lagi kawanan jago yang hadir dibikin keheranan. Lebih-lebih Ciapin, ia cuma bisa menjawab tidak heran berulang kali. Hui Giok menghela nafas, katanya lebih jauh aku tahu bahwa aku tidak berhak mencampuri urusanmu, tapi aku selalu beranggapan bahwa nyawa manusia itu bukan urusan kecil, karena itu aku pun berharap agar Anda sudi mengingat diriku serta menyudahi pertaruhan itu, anggaplah belum pernah terjadi, untuk itu aku akan sangat berterima kasih. Kembali kawanan jago dibikin gaduh ada yang berbisik-bisik, ada pula yang memuji, sungguh tak tersangka Hui Tai Sian Seng bisa memohon dengan rendah hati demi urusan orang lain. Kehkoan Pau Siaw Tian terbelalak dengan mulut melongot, ia menyesal dan malu, menyesal karena barusan telah menjawab dengan kata-kata yang kasar. Sin Lu Tui Hang Chiapin juga terharu oleh permohonan itu, lama ia merenung, akhirnya sambil terbahak-bahak di hampirnya si jenggerayam Pau Siaw Tian, tanyanya sambil tertawa apakah kau sungguh-sungguh ingin mati? Tentu saja jawab si jenggerayam sambil bergehem. Hahaha, jika kau benar-benar ingin mati maka kau adalah seorang dungu, seru Sin Iu Tui Hang sambil terbahak-bahak, tahukah kau meski aku bertaruh denganmu padahal aku sendiri pun tidak yakin akan menang, aku sudah bersiap-siap jika kalah segera aku akan kabur, tok kau tak berakal menyusul diriku titik. Hahaha, betapa gembira hatiku ketika aku lihat kemunculan Hui Kong Chu tadi, hampir saja aku melompat-lompat kegirangan, dengan termangu-mangukah koan Pau Siaw Tian menatapnya, tiba-tiba ia pun berseru. Baik, baik. Kalau kau mengakui tanpa sungkan-sungkan aku pun tanpa sungkan mencabut niatku untuk mati, agar kau takkan memaki orang dungu lagi. Meskipun kata-katanya masih bernada keras, tapi sinar matanya memancarkan rasa terima kasih. Orang yang paling dibencinya ternyata telah mengucapkan kata-kata yang bukan saja telah menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan pula nama baiknya, terutama yang terakhir tadi, benar-benar membuat jago gagah dan kalangan Lok Lim ini merasa amat berterima kasih. Diam-diam Hui Giok menghela nafas panjang, sekarang ia lebih yakin lagi bahwa dunia ini sebetulnya penuh mengandung kehangatan dan kemanusiaan, dalam hati ia pun berharap agar pertaruhan sinjiu Tian Hui dapat dibatalkan seperti apa yang baru saja terjadi. Tapi dia lupakan sesuatu, lupa bahwa kedudukan maupun martabat yang berbeda seringkali menimbulkan pula suasana yang berbeda. Pertaruhan yang luar biasa itu tetap berlangsung, barisan yang aneh pun tetap berderet di sepanjang jalan. Karena barisan yang aneh, tempat dua yang mereka lalui, biarpun sebuah dusun yang sepi akan berubah menjadi kota yang ramai, pedagang dua kecil yang bergabung dalam barisan itu Tian Lamakian bertambah banyak sehingga terciptalah suatu rombongan pedagang yang melayani segala kebutuhan dari bahan pokok sampai pada benda yang kecil. Dalam sejarah dunia perselatan belum pernah tercatat adanya barisan aneh seperti ini. Dalam barisan aneh ini terkumpul pertentangan antara manusia dengan manusia, cinta, dendam, budi, iri, benci, ambisi, keserakahan, serta pelbagai persaingan lain. Tapi di balik persaingan tersebut terdapat pula banyak kegembiraan. Banyak musuh dua besar yang selama ini sukar ditemukan telah berjumpa di situ, bahkan ada pula yang semula tak kenal lantas menjadi sahabat karib, ya, pokoknya seribu satu macam kemungkinan telah terjadi di situ. Gelak tertawa Kihkoan Pao Siaw Tian masih menggema seperti sedia kala, tapi sikapnya terhadap Sin Lu Tuwi Hang Chiapin dari musuh kini telah berubah menjadi bersahabat. Ia mulai mengerti, dibalik perawakan tubuh yang kurus kecil itu bisa jadi tersimpan hati yang jujur persis seperti perasaannya, ia pun mulai mengerti alangkah bodohnya bila menilai seorang berdasarkan lahir ia saja. Hui Giok sendiri semakin jarang bercakap-cakap. Ini bukan dikarenakan ia tak suka bergaul dengan kebanyakan orang, melainkan ia betul-betul tak punya waktu untuk bercakap dua. Tiap hari, lengkok siangbok tentur mengajarkan pengetahuan baru yang berbeda kepadanya. Pelajaran yang betul dua membuat orang jadi pusing, pelajaran yang sulit dipahami oleh siapapun, termasuk pelajaran bermain himp, kecapi, bermain catur membuat syair, membaca buku, melukis, ilmu pertabiban, ilmu perbintangan, ilmu meramal termasuk ilmu melepaskan M.G, Jin Kang Giam Sui Chiang Hoat, pokoknya meliputi hampir seluruh pengetahuan manusia. Kesemua itu masih belum termasuk pula kitab pusaka herian polok yang harus dipelajari pula setiap ada waktu senggang, bayangkan saja bagaimana mungkin dia ada waktu untuk bercakap dengan orang lain. Bantuan tenaga dalam yang diberikan Leng Goat Siam Chu ibaratnya sebuah anak kunci yang secara tiba-tiba membukakan gudang ilmu baginya. Kini ia baru sadar bahwa pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu silap pada hakikatnya begitu luas, begitu dalam sehingga sukar dijajaki. Lantas, kapankah dia ada waktu untuk mengobrol hal 67-78? Hilang memang, yang belajar jelas amat payah dan berat, tapi yang mengajar juga tidak berarti senaknya saja. Leng Kok Siang Bok mulai heran oleh kemampuan Hui Diok mengisap semua pengetahuan yang mereka berikan, mereka pun mulai merasa bahwa pengetahuan yang mereka miliki juga terbatas. Maka mereka sendiri pun mulai belajar lagi mereka membeli pelbagai macam buku pengetahuan serta berusaha mempelajari kepandayan lain. Di antara sekian banyak jago persilatan yang bergabung dalam barisan panjang itu terdapat banyak sekali jago-jago silat yang berilmu tinggi, seringkali di tengah malam buta mereka didatangi oleh Leng Kok Siang Bok, selagi mereka kaget dan ketakutan oleh kehadiran kedua manusia aneh itu dengan kata halus Leng Kok Siang Bok lantas memberi tahu kepada mereka agar mereka bersedia membuka rahasia ilmu pengetahuannya, kemudian dengan bengis memperingatkan pula kepada mereka agar kejadian ini jangan sampai dibocorkan kepada pihak ketiga. Maka keesokan harinya, Leng Kok Siang Bok pun mengajarkan ilmu yang mereka begal itu kepada Hui Giok, seringkali sebelum mereka berdua. Benarkah sudah hampir tiba waktunya coba terkah, Hui Tai Sian Seng bakal menang atau kalah agak jauh dari situ, sebuah tanah perbukitan yang agak tinggi terdapat pula seonggokan api unggun. Leng Kok Siang Bok berdua duduk di tepi api unggun, sambil memandang bayangan manusia yang memenuhi kaki bukit nun jauh di sana. Suara pembicaraan mereka, gelap tertawa mereka sayut-sayut terdengar terbawa angin. Leng Hon Tiok yang termangu itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, benar-benar tak nyana pada usia menjelang tua kita tidak merasakan kesepian. Ya, hidup manusia tak sampai seratus tahun bisa menjumpai peristiwa besar semacam ini rasanya tidak sia-sia hidup kita di dunia ini sambung Leng Kok Bok sambil tertawa. Leng Hon Tiok menenggak secawan arak lalu berkata lagi, dalam dunia persilatan tentu banyak orang yang merasa heran, mereka tak habis mengerti mengapa kita berdua bersaudara tidak pulang ke rumah, juga tidak berniat melepaskan diri dari kuntitan ekor panjang ini, ia tersenyum dan melanjutkan Hahaha, orang persilatan tentu tak menyangka bahwa kita berbuat demikian karena senang sekali menyaksikan keramaian tersebut. Kedua manusia aneh itu saling pandang sekejap sambil tertawa, pelahan sinar mati mereka beralih ke arah Widiyok yang sedang duduk bersilah di depannya. Di tengah kegelapan pemuda itu tampak duduk dengan wajah serius, sikapnya begitu tenang, boleh dibilang sama sekali tak terpengaruh oleh suara gaduh di bawah sana, ia pun tidak merasa kedinginan karena embusan angin malam yang kencang, sebaliknya malah ada selapis hawa panas yang mengepul dari ubun-ubunnya dan buyar tertiup angin.